Di situ saja dia sudah punya makanan teman-teman. Tanpa kita kasih pelet pun dia sudah punya makanan gitu ya. Jadi kolam bioplog menghemat makan. Sekarang kita sudah punya angka ya bahwa penghematan di kolam bioplog itu adalah 20% teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Dalang Alik. Channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman ya. Saya akan menjawab komentar dari terhormat Ustaz Wahyudi Al-Ajiz di Bengkulu teman-teman. Menanyakan apakah kolam bioplog boros pakan atau tidak. Menarik teman-teman. Ya menarik ikutin ya. Mohon subscribe bagi yang belum. Like, komen, serta lonceng notifikasi. Agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Teman-teman sekalian lagi kasih makan ikan ya. Teman-teman lihat airnya ya. Airnya yang kelihatan warna coklat itu. Yang kelihatan secara visual itu kan coklat teman-teman. Itu, katakanlah itu lumpur. Tapi sesungguhnya nama yang tepat adalah bioplog. Bioplog itu terbentuk dari kotoran ikan atau peces ikan. Ya, kotorannya sama kencingnya ya. Kemudian, sisa-sisa pakan. Itu diurei sama bakteri Lactobacillus. Kemudian menjadi gumpalan. Nah, gumpalan ini apa namanya. Gumpalan itulah yang disebut dengan bioplog teman-teman. Itu makanan alami teman-teman. Makanan alami ikan ya. Jadi, di situ saja. Dia sudah punya makanan teman-teman. Tanpa kita kasih pelet pun dia sudah punya makanan gitu ya. Oke. Jadi, teman-teman ya. Karena sudah punya makanan sendiri ya. FCR di bioplog itu, itu lebih rendah ya. Dibanding dengan di kolam-kolam konvensional. Apalagi kalau di kolam deras ya. Di kolam konvensional itu 1,2 ditarik. Nah, di bioplog itu ya. Hanya 1 persen. Bahkan banyak yang menghitung sendiri gitu kan. Itu kenanya ada yang 0,8. Ada yang 0,9. Jelas. Kalau kolam bioplog itu ya. Menghemat pakan teman-teman. Jadi, kolam bioplog itu menghemat pakan. Oke, teman-teman ya. Kita lanjut. Berapa yang dihemat pakannya, teman-teman ya. Ya, kalau kita bandingkan dengan kolam konvensional. Yang tadi saya katakan 1,2 FCR-nya. Sementara kita ambil yang tertinggi aja di kolam bioplog itu kan 1, teman-teman. Berarti ada selisih angka 2 ya, teman-teman ya. Ya, angka 2 dibagi dengan 10 berarti kan 20%. Ya, 2 persepuluh ya kan. Angkanya tuh kan 0,2 atau 20% kan. Gitu, teman-teman ya. Kesimpulannya. Ya, kesimpulan kita nih sekarang. Kita udah punya angka ya. Bahwa penghematan di kolam bioplog itu adalah 20%, teman-teman ya. Oke. Oke, teman-teman. Nah, ada lagi yang membuat hemat, teman-teman. Ngasihnya pakai sendok. Karena apa, teman-teman ya. Kolam bioplog ini jangan kebanyakan pakan. Ya, sangat rentan, sangat beresiko ya. Itu dengan namanya amoniak, teman-teman. Apalagi di kolam saya ini kan kecil-kecil ya. Ini cuma 500 liter, teman-teman. Ya, jadi kalau ada amoniak, wah sudah. Saya sudah terlalu sering ya kejadian, keracunan, teman-teman. Dan mati masal, teman-teman. Kalau seandainya kita kurang-kurangnya, kita bisa mencermati, ngasih makan ikan ya, teman-teman. Oke. Oh, lihat. Cuma pakai sendok begini, teman-teman. Berapa sendok, Pak? Jadi, ini juga nggak ada ukuran. Oh, nggak ada ukurannya. Metode yang dilakukan itu wide and see. Kita itu menunggu, ya. Apakah dia makannya bagus, ya kan. Dan melihat. Dan pada saat itu pula, kita memutuskan, apakah kita akan ngasih kembali. Kalau ini kebetulan, ini lagi agak bagus gitu ya, teman-teman. Nah, apakah kita menghentikan? Akan kita hentikan. Nggak bakalan mati ikan itu, karena di dalamnya sudah ada makanan. Jadi, kalau seandainya dia itu lagi males makan, hentikan. Jangan ada amoniak. Gara-gara endapan, gara-gara pakan yang tidak dimakan gitu, teman-teman. Oke. Dikasih dulu, biarin. Nah, ini bioplok kocor, teman-teman. Adanya di bawah. Disebut dengan bioplok kocor. Nah, itu karena air dengan sirkulasi. Jadi, ada air masuk, ada air keluar. Nah, di sini agak sedikit bebas makannya, teman-teman. Ini langsung pakai tangan tuh, lihat. Ngasihnya pakai tangan begini. Bukan pakai sendok. Jadi, agak bebas gitu loh, kalau yang di bawah sini tuh. Sudah airnya, ini lebih banyak sembilan kubik nih, teman-teman. Ya. Jadi, kalaupun ada amoniak, tidak terlalu bermasalah. Oke. Satunya lagi, teman-teman. Tuh. Wuh. Ini tuh yang warna merah semua ya? Nah. Nggak semua sih. Ya, ini nyampur juga, karena ada yang dari akhiran kemarin panen dari kolam sebelah. Kolam satu. Ini kan kolam sejajah nih. Nah, di sini agak sedikit bebas nih. Ini saya nggak pakai sendok, teman-teman. Ya, pakai tangan aja langsung. Ya. Udah, Mak. Airnya besar di sini. Dan mengalir, teman-teman. Ada penggantian air. Jadi, agak sedikit bebas. Ya. Kalau dengan yang tadi, yang di kolam fiber, itu sangat hati-hati banget, karena tidak ada sirkulasi air, teman-teman. Ya. Oke. Teman-teman, ya. Kita sudah jalan di kolam-kolam biopuk saya, ya. Jadi, kita simpulkan sekarang, teman-teman. Bahwa kolam biopuk itu tidak boros. Nah, ini khusus untuk Ustaz Wahyudi Al-Ajiz, ya. Tidak boros. Bahkan sebaliknya, menghemat, ya. 20%. Itu minimalnya, ya. 20%. Karena ada yang maksimal juga. Apa yang maksimalnya, teman-teman? Karena kehatian-hatian kita, ya, terhadap kolam biopuk, khususnya, ya. Kolam-kolam yang kecil-kecil, yang airnya sedikit. Kalau kena amoniak, itu langsung berbahaya. Ya. Karena kolam kecil. Ya, masih mendilah kolam yang besar, gitu, kan. Dan lain lagi halnya, dengan yang di bawah ini, teman-teman, ya. Itu kolam biopuk kocor, ya. Biopuk kocor. Jadi, ada penggantian air. Kalau yang di atas-atas ini, ya, itu sangat kita harus berupaya, ya, untuk tidak mengikuti hawan. Ngasih makan, ya. Kasihkan juga dengan sendok, teman-teman. Ya, gitu, ya. Oke lah, teman-teman. Ya, jelas, ya. Bukan boros, tapi menghemat kolam biopuk itu, menghemat makan sampai 20%. Ya. Gitu lah, ya. Mohon subscribe bagi yang belum. Like, komen, serta lonceng notifikasi, agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!